Royalty itu melekat Melekat pada Sang Pencipta yang buat itu Itu yang pertama Mia, untuk netizen Ngomongin royalty sama ya Itu lagi, itu lagi Kalo gak royalty, kalo gak gue Aduh Tuhan Mia, gue ngomong lagi Kayak gue ngomong yang terakhir aja deh, ini pusing Gak ngomong di jantung, gue mati ya Maksudnya Gini, untuk royalty Walaupun gue bukan kuasa hukum Walaupun gue juga bukan orang hukum Tapi setidaknya gue juga bukan Gue juga bisa menilai gitu loh, kita juga tau Artinya gini Royalty itu melekat Melekat pada Sang Pencipta yang buat itu Itu yang pertama Untuk netizen Ini ngomong apa Ini nyerang katanya gini Ini Kak Febby udah mulai merapat lagi sama si Mami nih Mau nyerang Inara Lucu ya Menyerang, mengapa? Memang kasus apaan? Say Dengerin Bukan nyerang Kalo yang harus dilurusin, gue lurusin Kalo yang gak bener, kalo yang gak adil Ya sorry Kan gue pemberantas keadilan Ya jadi gue pasti ngomong Untuk balik lagi Untuk royalty Royalty itu beda Beda sama Harta gonugini Dan warisan Garis bawah ini ya Netizen pintar sedikit Belajar Lu kan orang pada punya nih ya Pada punya temen lawyer Atau saudara Atau orang kuasa hukum Atau apapun Dan lu juga pasti kenal kan Ya kalian punya temen Atau punya saudara Musisi Kalian bisa tanyakan ya Pinter dikit Coba tanya Mengenai royalty Royalty itu melekat Pada Sang Pencipta Yang buat Apalagi Virgon bukan hanya buat Tapi Virgon juga nyanyi Kecuali nih Ngomong lagi Kecuali Inara Ada kontribusinya Wah itu 20% 25% Dalam proses Pembuatan lagu itu Ataupun ada nada-nada sedikit Ada nada-nada ini nih Aku ketemu nih Ada nada-nada ini Ada Ya kan Ada syair-syair sedikit Itu bisa dikaitkan Kalo tidak ada Artinya melekat penuh Pada yang buat Pada yang penciptanya Jadi harus beda Ini bukan Gonogini Itu bagian hal yang lain Hal yang terpisah Gonogini Seperti rumah Mobil Aset apa Pusat tanah Ini itu Itu gonogini Ya Paham Nah terus Kalo Warisan juga beda Warisan udah pasti Kayak ke anaknya Kalo royalty Virgon udah gak ada Udah pasti Diwariskan Secara langsung Untuk anak-anaknya Tapi kalo royalty itu Dimasukkan ke gonogini Itu lucu Coba kalian Para media Tanyakan sama Orang-orang yang ahli Tanyakan sama Lawyer-lawyer Tanyakan sama Musisi-musisi yang terkenal Bagaimana pendapat mereka Tentang hal ini Ini dari kacamata gue Kalo dari kacamata mereka Yang lebih paham Coba ditanyain Gitu Nah jadi Netizen Kelar ya Bukan gue gila-gila sendiri ya Tapi tanyakan Kepada pakar-pakarnya Apakah sependapat Sama gue Atau mereka beda pendapat Tapi gue rasa sih Sama ya Say Tapi Kosa bundar Ina Raya Dia bilang bahwa Putusan di PA Barat itu Kan Dengan dugatan Di PA BUSA Tapi Dia menyimpulkan bahwa Dengan putusan yang Di PA Barat itu Hak kita adalah Harta bersama Katanya Kak Kan masih simpang siur Makanya naik banding Masa dari semasa pernikahan Makanya naik banding Ada gak pernah Kasus-kasus ini sebelumnya Ini perdana Nah Perdana itu kan Baru percobaan Belum tahu Makanya Virgon Naik banding Karena ada hal-hal Yang Ngerasa kurang Iya dong Nah dan orang-orang Juga Coba ditanyain deh Sama lawyer Kalian belum pernah Wawancara lawyer Coba jangan wawancara gue Terus Wawancarain lawyer Wawancarain amat Dhani Musisi Segala macem Wawancarain Bapak Oto Hasibuan Kayak gitu-gitu Yang tahu Hak kekayaan intelektual Hak apa ya Hak kekayaan intelektual Kayak gitu Coba tanyakan lawyer Lawyer yang hits Tanyakan Gitu Yang netral Iya yang netral Jadi tanyain Jadi kalian Jadi berpikirlah Dua arah Jangan pikiran kalian Sempit Oh ini begini-begini Apaan sih Tahu dulu Permasalahannya Gitu Ada lagi Tapi kan ini Agendanya kan Melawan hukum Gitu ya Sedang perdana Mungkin dari pihak tirkun Nggak datang juga Nih Ya kalau nggak datang Ya nggak tahu Ya berarti kan itu Bisa diwakilkan Gitu Ya mungkin dia ada Kesibukan manggung Atau apa Kan nggak tahu juga Ya kan Itu Cuma kalau apa tadi Perbuatan melawan hukum Kemarin ada kabar Ada kabar Katanya gini KVB KVB Apa Gue bilang Itu Menurut kakak Gimana Terkait Laporan Pihak Virgon Mengenai Ilegal akses Inara Nih gue mau ngomong lagi Jadi gini Suami istri Ya Suami istri berhak Melihat Handphone Satu sama lain Nih misalnya curiga Ada kecurigaan Wah Gue ambil ah handphonenya Gue lihat Gue periksa Passwordnya Gue tahu Nggak ada masalah sayang Nggak ada masalah Dilihat kek Dikasih tahu sodara Juga nggak masalah Itu tidak masalah Sekali lagi Yang jadi masalah Itu di share Di share Jadi konsumsi Banyak orang Dan itu hal-hal Yang bukan positif Tapi negatif Negatifnya itu Untuk Virgon Bila Virgon itu Merasa dirugikan Dia berhak Melaporkan Inara Akses ilegal Ilegal akses Dia berhak Yang tahu kan dia Yang mesti dirugikan kan dia Nah Jadi artinya Sebenarnya Itu cukup Di Di Inara ngecek Cukup untuk Jadi konsumsi Keluarganya Inara Dan keluarga gue aja Bukan untuk di share Jadi kayak begini Meriah Gitu Oke 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 Gue mau coba Gue sendiri aja Gue udah lah Terakhir mungkin Apa sih kak Yang pengen Mungkin ada yang disampain Yang disampain Sama Inara Ini kan tadi kakak bilang Bahwa Yang Aprild itu kan Sebenarnya bukan Akdiat Maksudnya Gak tepat lah ya Kalau disampain Ada gak yang disampain Oh iya Untung Aku masih ingat Kalau dia misalnya gini Ngomong baik-baik ya Secara kekeluargaan Gue ngomong udah berulang kali Misalnya gini Gon Atau yang Bahasanya dia Panggilannya apa ya Misalnya Gon Gitu Aku kan nemenin kamu Hampir 10 tahun Kan kita udah menghasilkan 3 anak Minta tangannya dibawa Balik lagi Boleh lah Aku ada bagian Sedikit aja Tapi tidak di Tidak di Apa ya Tidak di Aku Tidak di Bukan Tidak di Tidak di Apa ya Ini harus berapa nih Harus berapa Kayak gitu Gak dipake-pake Harus berapa Terus itu pun Kalau itu pun Kebijaksanannya Virgon Kalau Virgon Mau ngasih Gitu Tetapi Kalau royalti Itu kan Seumur hidup Nah Itu Gak Gue gak setuju Gitu Dari kacamata gue Gue gak setuju Karena Beda lagi Itu kasusnya Royalty Gak ada hubungannya Gitu Gak ada hubungannya Dalam rumah tangga Kebijaksanaan Kebijakan Virgon Kalau Virgon Ini mau ngasih Umpama nih ya Yaudah nih Saya thank you gue Lu udah nemenin gue juga Yaudah Inspirasi kan bisa dateng Dari mana aja Yaudah misalnya Lu gue kasih misalnya nih Udah 500 juta Udah putus sekali Itu gue lebih setuju Lebih sportif Gitu Tapi tidak untuk Royalty yang bagi dua Yang gini Enggak lah Coba lah nanti Kita ikutin aja Kan ini masih berlanjut Ya Kasusnya Coba kita ikutin Sampai sejauh mana sih Dan kalian jangan lupa ya Minta pandangan Kuasa hukum Dan Para musisi Coba kalian Minta Jangan gue mula Diwawancarain Oke Iya Jadi biar imbang Gitu Ada lagi Sudah diatur Bahwa siapapun Yang men-share Hal-hal negatif Sudah diatur Undang-undang ITE Ya kalau Masalah itu gue Coba bisa kasih pandangan Cuma sampai disitu Gitu Karena gue bukan Kuasa hukumnya Jadi kuasa hukumnya Yang lebih paham Tapi kalau misalnya Mengenai akses ilegal itu Ya bisa jadi Karena kan Dia meng-upload Dia men-share Dia mempublikasikan Ya Begitu Jadi banyak tau Dan hal-hal yang di-spill Yang kayak begitu Mungkin ada yang bener Mungkin ada yang gak bener Kan gitu Ya jadi ya Terkait ilegal akses Ya ikutin aja Masing Ya masing-masing aja Bagaimana menyikapinya Gitu Lawyer ketemu lawyer Gimana itu bisa ditanyakan Gitu Gue cukup sampai disini Apa namanya Statement dari gue Karena itu Udah bakukan bagian gue lagi Oke gak balik lagi nih Ke hak royalti Mungkin kan dari Ya waktu Firgon menjual hak ekonomi itu kan Tanpa ada kesepakatan binara Padahal kan Apa Tanpa ada kesepakatan binara Di dua belah pihak gitu Tapi dari pihak Firgon Dan dua tergugas lainnya nih Menjual itu tanpa kesepakatan Gimana Gimana menjual Menjual Apa namanya Kesepakatan hak-hak ekonomi Jadi gini Kalau Ini pandangan lagi ya Pandangan Kalian jangan sampai salah lagi Pandangan Kalau Apa Dalam rumah tangga Misalnya Ada omongan Kan sebatas omongan Apakah pada saat itu Ada Perjanjian mereka Ngerti gak Bukan perjanjian Kalau Firgon iya Perjanjian sama labelnya Masalah royalti Masalah ini Kan artisnya Firgon Penciptanya Firgon Yang bikin perjanjian Ya label dan Firgon Gak ada hubungan sama inara Beda lagi Kalau Firgon Dalam waktu Rumah tangganya Mungkin ada omongan Ya ntar yang Gini-gini Gini-gini Gitu kan Itu kan Orang manusia itu Hari demi hari Itu berubah Berubah maksudnya Tergantung dari Permasalahan Terus seperti apa Kan gitu Ya itu yang diomongin juga Gue gak tau Apakah mulutnya Itu ngomongnya apa Kan gak tau Yang diomongin Tapi Sebatas omongan Ya beda Lo gak bisa pegang orang Eh besoknya Jangan-jangan ke luar negeri Semuanya Oke Ternyata gue ajak Tiba-tiba Bulan depan Gue gak mengabulkan itu Terus kalian menuntut gue Gitu Dasarnya apa Kan itu janji-janji Janji aja Omongan Ya gak bisa lah Itu bukan jadi dasar Yang jadi dasar itu Ya Harus Kecuali dia bikin perjanjian Pranikah Sebelum nikah Ntar begini ya Bunyinya ntar begini nih Ntar royalti masuk dalam bugatan ya Begini Itu beda lagi ceritanya Itu Jadi kan enggak Jadi kita ikutin aja ya Ini kan ada 4 lagu ya Kak Yang Dimenangkan nama Inara Kekalian royalti Yang surat cinta untuk sahab Mungkin Kakak sendiri tau gak sih Kalau Inaranya Di balik itu ada Kontribusinya gitu Gak ada Kalau surat cinta gak ada sama sekali Justru surat cinta itu Untuk mantannya Virgon Jujur Untuk Jadi gini Virgon buat lagu Paling terlama itu Dari semua lagunya Dari awal sampai akhir Itu Yang berjudul surat cinta Untuk Starla Itu dibuatnya Berapa tahun panjangnya Dikit 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 Sepenggal Namun ada dikit Disimpen Lama banget Nah itu Ada berapa persen Gue gak bilang semua ya Ada berapa persen Dari mantannya Gitu Tapi Karena berhubung Udah putus Sama mantannya Ya lagu itu Akhirnya Sudah semakin Hampir sempurna Digantilah Supaya abadi Digantilah Mereka kan Pernah ngomong nih Kalau nanti Anaknya cewek Kita namain ini Starla Kalau cowok ini Nah Digantilah lagu itu Supaya abadi Gitu Jadi namanya Surat cinta untuk Starla Masa surat cinta untuk mantannya Dia kayak Nak kandung mantannya Mantan terindah dong Gitu Diganti jadi Surat cinta untuk Starla Tapi kan Itu artinya Inspirasi itu Bukan dari Starla Makanya tadi Inara bilang Mengenai inspirasi Contoh Virgon bikin lagu pedih Inspirasinya adalah gue Virgon bikin lagu Sepuat hatimu Inspirasinya gue dan mami Kok gue gak dapet royatis sih Sumber hidup dong Samaan dong Sama Inara Sumber hidup Bisa aja Misal gue gitu Lucu kan Terus inspirasi itu lagi Virgon dapat lagi Dari mantan-mantannya juga Terus mantannya ada Gak dibagi Kok ngalirnya Ke rekening Inara Kok gue kasih makan Inara sama anak Lagu itu Tuh gimana tuh Kalau mantan yang terdatang Wih Inspirasi dari mantan nih Dapet dong royalti Ya itu Itu cuma contoh yang ditisain Cuma contoh Jadi Kalau inspirasi itu gini Kulihat ada tembakan Terus tembakan itu Terus nuntut gitu Ya kan gak mungkin Inspirasi dari buku Dari pohon Dari mana lagi Kan bisa banyak Jadi ya Makanya balik lagi Mudah-mudahan Secara kekeluargaan Secara kekeluargaan Artinya Mudah-mudahan bisa diselesaikan Misalnya pun Inara Mau minta Sekali lagi Minta baik-baik Kamannya dibawa Gak usah dipake-pakemin Harus berapa Itu sih menurut gue Lebih etis Kayak begitu Kalau dari lagu lain Mungkin kayak dari bukti Kalau bukti Memang itu untuk Inara Ini ya Inspirasinya Maksudnya Bukan bukti Iya Orang yang sama Orang yang sama Itu Inspirasi Bener Inara Terus saat dia mengerti Itu inspirasi Untuk anak-anak Bener Tapi kan inspirasi Lagu Secara Cinta Untuk Sarah Bukan Dan inspirasi lagu Yang lain juga ada Dari gue Dari mami Terus kok gue gak dimasukin Royalty sama mami Nah jadi Beda Beda gitu Ini memang Kisru sih Kisru Makanya tolong deh Ditanyakan sama pakar-pakar Kan ini gue udah ngomong Ini dari versi gue Nah coba ditanyakan Dari sudut pandang Para musisi yang His Dan kuasa hukum Yang bener-bener mengerti Akan hal ini Pandangannya bagaimana Gitu Nanti baru Gue mencarikan gue lagi ya Kalau udah pandangannya Mereka apa Baru ketemu Jadi Gak Gak kisru gitu Kan capek juga ya Lelah juga loh Ngomong begini Ngomong gitu Pusing Jadi ya Udah lah Udah gak perlu dulu juga Ngomongan di pisan apa Ini begini Begitu Udah kebal Jadi ya kalian ikutin aja Kalian gak paham Yang paham kita Pelakunya kita Jadi kalian ikutin aja Gitu Oke Gerah Lanjut Ini mungkin hubungan Virgon sama Mami Eva Oh itu Hubungan Virgon sama Mami Eva Yang pertama Mungkin dalam waktu dekat ini Gue sama Virgon Mungkin mau dimediasi untuk ketemu Ya Tapi tidak sama Mami dulu Nanti kalau takutnya apa Bukan gak mau Tapi lebih ke gini loh Gue orang yang lebih bisa netral Jadi bisa Bisa masuk dulu nih ke Virgon Maunya apa Kita udah sefrekuensi Udah sepemahaman Udah kepala dingin juga Baru pelan-pelan Mami Kenapa dia belum mau sama Mami? Karena kasus Mami sama Mayong Masih berjalan Gitu loh Berarti gak? Drama-drama Mami sama Mayong Ini loh itulah Masih berjalan Jadi Mungkin Virgon punya pemikiran sendiri Artinya gini Gak mau sia-sia Ntar ketemu udah begini Terus Masih ada Gonjang-ganjing Begini dia gak mau Virgon karakternya gitu Virgon lebih lama Lebih lama untuk Lebih lama untuk Apa ya Untuk ngomong lagi Untuk memaafkan Dia butuh waktu Kalau gue karakternya cepat Lo sekarang bikin salah nih Gini-gini Dua hari lagi lo datang sama gue Sorry tapi dari hati ya Sorry kak kemarin gue gak gitu Gue untuk langsung aja Lo menyakinkan gue Kelar urusannya Dua hari Udah kita Sinilah kita ngopi bareng Udah ketawa-tawa Itu karakter gue begitu Selesai Gue gak Ngapain disimpan lama-lama Ya kan Gak penting Yang ada jadi Sampah Yang ada jadi toxic Gak penting Jadi Segala sesuatu Ngomong aja langsung gitu Ya kalau gue sih gitu ya Kalau Virgon lebih ke disimpan Disimpan Akhirnya gak kelar kan Gak Yang Disampein ke mami Kan Akhirnya ada yang gak nyampe Jadi lebih baik disampein Meskipun itu awalnya nanti Apa ya Sedikit Sedikit bergejolak Gitu gak apa-apa Itu lebih sehat hubungan begitu Kalau hubungan pacar juga Kalau gak ada berantem-berantemnya Juga kurang bumbu Say Gitu Datar Monoton Gak enak Sama juga Kalau Kalau kita semakin Apa ya Ada Saling lah Intinya Pokoknya harapannya Mudah-mudahan Ini si mami sama mayong Cepet beres Dan urusan gue sama Virgon Sama nyokap gue Juga cepet beres Itu aja Terima kasih Virgon Absen Virgon atau udah dua kali Enggak Dua kali natal nih Maksudnya Yang tanggal 25 ini Sama tahun kemarin Gitu Kalau tahun ini jelas Alasannya Virgon Gak dateng Mungkin ada masih Belum clear Sama mami kan Gitu Kalau sama gue sih Udah whatsapp Walaupun Kita whatsapp Belum yang mencair Ketawa-tawa Belum yang kayak gitu Cuman kan Artinya udah lebih baik Udah mau komunikasi lagi Gitu Mudah-mudahan Makin baik Maksudnya Udah lah Coba lebih mengerti Waktu kakak marah Sama mami dulu Ada masalah Kakak gak pernah loh Nyetop uang bulanan mami Apapun yang terjadi Wajiban kakak Tetap berjalan Meskipun ada amarah Meskipun ada apapun Itu yang gue Sampaiin ke adik gue sih Itu Ya cuman mungkin Dia gak langsung kirim Hari ini juga Yang pelan-pelan Nanti berapa hari lagi Gue WA lagi Tapi pernah lo tanya gak sih Kak Kondisi di tem Gimana kan Lo sama mami ini Gak pernah ketemu ya Oh sama mami sering lah Maksudnya ketemu Virgon Terakhir itu kapan Ketemu Kalau mami Kalau mami 6 bulan yang lalu Ketemu Virgon Kalau gue 4 bulan yang lalu Gitu Dan kalau chatting ya kemana Baru chatting Baru chat Di WA Mungkin ada lo pertanyaan gak Pas dia Pas cap cerai Gitu Ada yang pergunaan Gitu Ya lebih ke gini aja sih Sehat-sehat ya Kakak tau Lo lagi banyak masalah Mungkin butuh waktu Mungkin kemarin juga Kakak terlalu keras Gitu kan Tapi kan Lo tau Gon Segitu gue tulusnya sama lo Ya Segitu gue care Sayangnya sama lo Segitu juga gue marahnya Saking gue tulusnya marahnya pun Gue tulus kayak gini Kayak gitu Jadi dia tau lah Hati gue dia tau banget Tapi dia Marah ke gue tuh gak terlalu Dia marahnya ke mami Kalau ke gue dia tau Ya mungkin paling cuman Apa ya Mungkin cuman ya kakak ngomongnya Agak pedes Kini gitu Tapi kan yang gue omongin Semuanya bener Gak ada yang gue ngomong Di luar jalur gitu Ada Gue ngomong sesuai fakta aja Cuman dia beratah sama mami Dan Nayong Ini itu intinya Itu intinya Ya jadi balik lagi Mudah-mudahan deh ini Cepet-cepet Bisa lebih baik Jadi Virgon Mudah-mudahan bulan ini Dikirimin lagi Bulannya nyokap Gitu Terus kan ini kan naik banding lagi kan Ya jadi udahlah Gue pikir bilang juga sama mami Udah dia fokus dulu aja Naik bandingnya Fokus dulu aja Karena naik banding itu kan Otomatis kan Pasti kan keluarin duit lagi Kayak gitu Jadi biarin dia fokus dulu sama hidupnya Nanti baru pelan-pelan Mobilnya itu Nanti Feby sampein Ke Virgon Supaya mobilnya diturunin Gitu Tapi yang pertama Bulanannya dulu aja Nanti mobil sampe berjalan Kan masih kesel juga Pelan-pelan Kalau langsung gitu Namanya orang marah Disuruh beli mobil Lu mau gak kalau lagi marah Lu kasih mobil orang Eh apa Orang tua Kan belum tentu Walaupun anak Ya kan Beda lagi Yang mudah-mudahan Pelan-pelan Mudah-mudahan bulan ini Segera dikirim Pokoknya kan Gon intinya Apa yang gue omongin itu Untuk kebaikan Gitu Untuk kebaikan lu Untuk kebaikan mami Disini gue Supaya kita Apa ya Kompak lagi gitu loh Supaya kita Baik lagi Seperti dulu Seperti dulu Ingat kenangan-kenangan kita Yang dulu Gon Sebelum lu ada duit dulu Gimana Kebersamaan kita Jangan hanya Karena ada satu Satu titik Jadi rusak semua Coba ingat kebaikan mami Ingat pengorbanan mami Ingat juga pengorbanan kakak Ingat kita dulu Bertiga-tigaan Seperti apa Itu intinya Gue cuma pengen ya Intinya gue cuma pengen Lu bisa lebih Perduli lagi Bisa lebih sayang Bisa lebih memahami mami Begitu juga dengan mami Bisa lebih memahami Anak-anaknya Yuk kita saling bergandengan tangan Yuk Yuk kita saling Introveksi diri Dan memperbaiki Yuk Kalau bukan kita Siapa lagi Nggak bagus juga Kita ngomong di media Berkepanjangan gini gitu Nggak ada ujungnya Nggak malu Apa kalian Yuk kita Kita tanpa media Kita ketemu Kita ngomong baik-baik Nanti kalau udah clear Kita ketawa-tawa Kita happy-happy Kita senang Kita udah ngomong gitu loh Jangan Jangan sesuatu Sampai ini di media Terus kan Nggak bagus ya Karena komunikasi Yang kita buruk Yuk kita bergandengan tangan Kalau gue doang Kalau mami doang Sama gue juga Nggak bisa Karena kita bertiga Kita juga yang selesai bertiga Kalau berdua doang Lelunya ketinggalan Nggak bisa Mudah-mudahan Semuanya cepat Selesai Harapannya Itu aja Perubahan signifikan Yang lain Mungkin ada gak sih Selain Makasih ya Sampai ketemu Selain Ini kayaknya buat Stok lebih banyak Di sekali lagi Perubahan signifikan lain Ada gak sih Selain sifat ini Ini kan tekat Info dari netizen Finansial Biasbun itu lagi Turun Bener gak sih Kalau finansial lagi turun Kemarin waktu awal Turun ya Waktu awal banget Kasus sinara Otomatis Mena dampak Dan pemasukan jadi kurang Job-job yang tadinya masuk Ada yang di cancel Karena pemberitaannya Yang sangat rugikan Yang jelek Yang gak bagus Tapi kesini-sini Udah mulai normal Gitu Udah mulai normal Tapi pengeluaran banyak ya Karena kan Kasusnya juga Nambah lagi Durasi Nambah lagi Otomatis Yang dikeluarin Juga nambah Belum lagi gugatan sana Gugatan sini Sebenernya ya Ya kasihan juga sih Kalau ngeliat adik gue gitu ya Cuma Mungkin dia punya Cara sendiri juga Untuk menikapi ini Dia intinya Satu saat Sekuat apapun lu Gon Sebisa apapun lu Tetap lu butuh keluarga Yang namanya keluarga Bisa menerima Dalam keadaan lu Apapun Teman-teman lu Istri lu Mantan pacar Pacar lu Itu Kapanpun bisa meninggalkan lu Tapi yang namanya keluarga Lu mau Gak ada Banget juga ya Lu mau susah juga Tetap yang namanya keluarga Itu selalu terima lu Walaupun agak sedikit nyinyil Tapi tetap terima Jadi Prioritasin lah keluarga Karena Dimana Kondisi lu gak baik Keluarga lah Tempat lu berkular Terima kasih telah menonton!